Pemirsa lima terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus dugaan pembunuhan perencana Brigadir Yosua kabis 1 November 2022 kemarin menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Sejumlah fakta kembali terungkap dari keterangan sejumlah saksi diantaranya mengenai terdapat 26 kali upaya mematikan paksa di VR CCTV. Sidang lanjutan lima terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sejumlah saksi dihadirkan jaksa penuntut umum dari anggota propam Polri dan ahli digital forensik. Dalam persidangan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, ahli puslap for Polri Heri Prianto mengungkapkan terdapat 26 kali upaya mematikan paksa di VR CCTV yang didapatkan dari penyidi Polres Metro Jakarta Selatan. Heri mengatakan, dari hasil pemeriksaan di VR, ditemukan peringatan bahwa media penyimpanan berupa harddisk tidak terbaca pada di VR. Ahli lalu menganalisis log file pada tanggal 8 hingga 13 Juli 2022. Ditemukan adanya kegiatan abnormal shutdown atau mematikan perangkat secara paksa total 26 kali. Rinciannya 1 kali tanggal 8 Juli, 1 kali pada 10 Juli, 7 kali pada 12 Juli, dan 17 kali pada 13 Juli. Namun belum dapat dipastikan apakah kegiatan abnormal shutdown itu dilakukan secara sengaja atau karena adanya insiden yang tidak disengaja seperti mati listrik. Sekarang kita menemukan sebuah perangkat VR, menemukan log file berupa abnormal shutdown, maka adalah upaya mematikan secara paksa atau tidak prosedural yang mulia. Misal ada dua, bisa mati lampu yang mulia atau dicabut. Begitu yang mulia. Secara paksa. Efeknya apa? Bagi kami efeknya benar-benar bahwa orang ahli yang mulia bahwa pengaruh tersebut bisa terpengaruh pada sistem penyimpanan yang ada di VR tersebut, yang mulia. Hilang? Bisa, yang mulia, atau tidak terdeteksi. Pada sidang dengan terdakwa Cukput Rantong, saksi Agus Saripul Hidayat menyebut para terdakwa yang terseret perkara perintangan penggidikan kematian Yosua menyesal bahkan ada yang menangis ketika tahu terkena prank atau menerima informasi palsu dari atasannya Ferdi Sambo. Menurut Agus, hal tersebut baru diketahui setelah Sambo membuat pernyataan tertulis mengenai skeneronya tersebut. Nah, konsekuensinya terhadap mereka yang menangis, ini kan sudah dilimpahkan kepada petropang dari kami perusahaan khusus, di geser itu petropang, berarti sudah petropang. Sejauh ini, mereka sudah monitor bahwa mereka sudah dilakukan poli eti, hal lain yang menarik dalam persidangan ini adalah ketika saksi Radhi Tehernawan, mencabut keterangannya dari BAP yang sebelumnya menyebut apa yang dilakukan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria melanggar SOP karena mengamankan barang bukti kasus pembunuhan tanpa adanya surat perintah pengelidikan. Namun hal itu dipatahkan oleh kuasa hukum para terdakwa yang kemudian menunjukkan adanya surat tersebut. Namun jaksa penuntut umum meragukan keaslian dari surat perintah itu. Para terdakwa kasus obstruction of justice dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J didakwa melanggar Pasal 49 Junto Pasal 33 Subsider Pasal 40 Junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau diancam dengan pidana dalam Pasal 233 KUHP Subsider Pasal 221 Ayat 1 ke 2 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Tim Liputan, MGN